Kota Pelembang Kota Pelembang selain diarani kota pempek, Palembang juga diarani sebagai kota songket. Songket ialah ratu dari segala kain, dan tercatat sebagai salah satu kain terbaik di dunia. Kain di Pelembang tidak cuma songket, tapi salah satunya juga ada jemputan. Nah, kalau kita ngomong jemputan, tidak bisa terlepas dari kawasan Tuan Kentang, yang jadi sentra pengrajin kain. Salah satunya yalah jemputan ini. Namun di setiap daerah pasti ada cerita. Siapa itu Tuan Kentang? Dan Cak Mano asal-muasal nama Tuan Kentang? Saat ini masih jadi pertanyaan. Karena itu, peh kita bahas dan tonton video Mang Dayat sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu Mang Dayat di channelnya Wong Palembang. Mohon dukung Mang Dayat untuk terus mengangkat dakwa, sejarah, budaya, dan wisata kota Palembang dengan men-subscribe dan klik tanda loncengnya. Terima kasih. Jauh darimu Namun di hati Selalu rindukanmu Alam dan elok Menghiasi Palembang Tidurkanku Dalam pelukan Apa kabar Mang Cebice? Salam sedole dari Mang Dayat. Kali ini Cito akan mengulas daerah Tuan Kentang. Daerah Tuan Kentang samo ini dikenal sebagai sentra pengrajin kain. Terutama jemputan. Memang kalau Cito dengar nama Tuan Kentang, sebenarnya agak unik. Ngapo Tuan Kentang? Apa dulu di sini banyak kentang? Atau ada kebun kentang? Namun di catatan sejarah yang dikutip dari tulisan Sevenhoppen bahwa kentang ini tidak termasuk di daftar yang diperdagangkan di zaman Kesultanan Palembang. Nah, Cak Mano cerita ya. Daerah Tuan Kentang ini sebenarnya sudah lama. Namun populernya mungkin di tahun terakhir ini. Untuk urusan pengrajin kain lebih dikenal di kawasan Togo Buntung. Walaupun dari dulu pengrajinnya yalah dari Tuan Kentang. Dalam kurun waktu kurang lebih 10 tahun terakhir, dimulai adonya pembinaan dan penataan di daerah Tuan Kentang. Jadi, Mang Cibicek sekarang Mang Dayat lagi ada di sentranya Tuan Kentang. Di sini tempat pusatnya pengrajin jumputan. Jadi memang buat di sini, kemudian di sini juga ada galeri-galerinya. Nah, sebenarnya cocok sih kalau ada tamu-tamu bisa bawa ke sini langsung. Sebenarnya komplek dari Puan Kentang ini sudah ada dari tahun 1991 itu sudah ada. Cuman memang populernya itu lebih ke sekarang sekarang kurang lebih 3 sampai 5 tahun terakhir inilah. Jadi, kalau dulu-dulu memang orang kenalnya itu, sentranya itu di Tango Buntung mungkin. Nah, sebagian besar seperti itu. Baru 2-3 tahun terakhir dimulai ada gencar yang promosi. Baru masyarakat mulai tahu dan banyak juga sudah masyarakat sudah ngajar. Menurut penunturan pengrajin daerah Tuan Kentang, Trasowong mulai berdatangan 2-3 tahun terakhir ini. Pengunjung umumnya wong-wong yang nak nikahan. Kalau pengunjung dari para wisatawan, belum terasa. Contoh, beberapa kali ada ipen besar di Plembang, pengunjungnya ya cak biasa baik. Karena pelanggan terbanyak dari sektor pernikahan, jadi saat Maret kemarin Cionah datang ke Plembang, terasa nih yang sepertinya. Baru sekitar Agustus kemarin lah, agak mendingan. Karena sudah diboleh kenyau resepsi pernikahan. Selain dari sektor pernikahan, pemasaran dari kerajinan Tuan Kentang ini melalui reseller ke toko-toko ataupun ke butik. Dari Tuan Kentang ini mulai-mulai dikenal masyarakat, rame-rame yang datang itu sekitar berapa lama? Dua tahun kemarin. Dua tahun kemarin ya? Ini baru-barunya ya. Biasanya rame-rame itu momen-momennya seperti apa? Apa sih banyaknya orang nikah tuh rame ya dia. Soalnya kan kain jemputan ini dipakai buat kondangan gitu-gitu. Jadi misalkan lagi banyak yang nikahan, dia rame juga. Kalau pas momen-momen kerasa dah? Momen-momen kayak, kan di Jakarta Baris aja gak ada event-event untuk penyesal lah ya. Kayak kenaran, esien, gini, segala macem. Itu sudah ada efeknya bener? Enggak kesini. Enggak kesini? Enggak, jadi cuman apa ya, kita tuh gak ada yang dapet kan biasanya dapet stun kayak gitu-gitu kan. Tapi kita gak ada yang dapet. Dan apa yang pendatangnya juga gak kesini. Enggak, udah maruh sih. Oke, jadi kemarin pas adanya dampak corona ini gimana? Sepi banget, dari awal Maret, dari Februari deh, Februari itu udah sepi banget. Sampai Agustus mulai ada beberapa yang datang buat beli gitu loh. Udah karena dibolehi nikahan itu, jadi udah mulai berasur-ansur, datang buat beli kain yang buat jadi ini baik sih. Selalu rindukanmu Alam dan elok Menghiasi palembang Tidurkanku Dalam pelukan Untuk asal-muasal daerah di Namo Ketuan Kentang, ada beberapa cerita. Yang pertama, Tuan Kentang adalah Namo seorang ulama besar yang dimakamkan di daerah tersebut. Dugaan ini dibuktikan dengan adonya makam di daerah Tuan Kentang yang dianggap keramat dan dihiarahi oleh banyak uang. Namun, berbeda dengan cerita kedua. Peranggapan Tuan Kentang adalah saudagar Tionghoa yang pernah punya bisnis besar di sepanjang sungai dan dimakamkan di kampung tersebut. Pendapat ini muncul dari laman Palembang Turism dan laman Indonesia yang dikola oleh Menko Info dan Mensesnek. Namun, Ado pendapat ketiga, mengdayat kutip dari tulisan Robi Sunata. Beliau menawarkan pendapat yang berbeda dengan analisa yang lebih mainstream. Sekitar tahun 1877 terdapat makam Kapitan Cino. Makam ini berada di dekat sebuah sungi kecik tanpa namo yang menjadi anak dari Sungi Ogan. Di dekat sungi ini terdapat dua sungi lain yang lebih panjang dan juga menjadi anak dari Sungi Ogan. Sungi pertama dikenal dengan Sungi Kapitan. Sungi kedua dikenal dengan nama Sungi Wangkang. Kapitan adalah gelar yang disandang oleh Kepala Komunitas Cino. Sedangkan Wangkang adalah namo dari kapal dagang khas Cino. Zaman dulu, kapal ini rami kolah kilir di Sungi Musi. Pemberian namo Sungai Wangkang mungkin jadi tempat berlabuhnya banyak kapal Wangkang. Pada tahun 1821 dan 1877, dakkatik pengkampungan lain di daerah ini selain pengkampungan Cino dan makam Kapitan. Barulah pada tahun 1917, Belando mencatat keberadaan kampung lain yang mereka sebut dengan namo Karang Berahi. Pada tahun ini, perkampungan di sekitar makam Kapitan Cino semakin besar. Tapi, namo Sungai Wangkang dan Sungai Kapitan tidak katil lagi. Sungai Wangkang berubah namo menjadi sungai Rengas. Kemungkinan besar, pada masa ini, Wong Cino sudah meninggal ke Muara Ogan. Pembangunan Pasar Sekanak dan Pasar 16 di sebelah Elir telah membuat warga Cino memutuskan untuk pindah bisnis mereka ke kedua pasar tersebut. Daerah yang tadinya dihuni oleh Wong Cino sekarang ditinggalkan kosong dan mungkin perlahan demi perlahan dihuni oleh warga dari Ulusunai Ogan. Generasi pertama para penduduk ini mungkin menyadari bahwa namo daerah yang mereka huni adalah Sungai Wangkang dan Sungai Kapitan. Mereka pun mungkin tahu apa itu Wangkang dan Kapitan. Hal berbeda pada generasi setelah mereka. Walaupun cah itu, keberadaan sebuah perkampungan Cino akan meninggal kendijak pada lingkungannya. Salah satu jejak entrosisor bisa berupa namo. Sungai Kapitan. Namonya mungkin berasal dari makam Kapitan Cino yang ada di dekatnya. Sekarang sungai ini lada katik lagi. Apa yang tersisor dari Sungai Kapitan cuma tinggal namo yang sekarang jadi namo sebuah lorong. Lorong ini terletak di tempat di mana dulu sungai Kapitan ini ada. Sedangkan Sungai Wangkang punya nasib yang agak sedikit berbeda. Sungai ini sekarang lada katik jinjaannya lagi baik secara fisik maupun namo. Tidak katik namo lorong atau namo jalan yang menunjuk namo Wangkang. Tapi diduga namo Wangkang ini yang menjadi namo asal terbentuknya sebuah namo baru di daerah sekitarnya. Diduga namo Tuan Kentang merupakan pelafalan yang mengalami perubahan dari kata Wangkang. Pelafalan Tuan Kentang adalah Tuan Kentang yang mencerminkan kata Wangkang. Bagi Wong yang tidak tahu apa itu Wangkang mereka pertama kali dengar itu berpikiran sebagai Wan Tang atau kata Wan. Mungkin dikira kependahan dari kata Tuan dan Tang yang diasumsikan kependahan dari kata Kentang. Hasilnya mereka mendapatkan Tuan Kentang yang dianggap sebagai penjelasan yang logis dari kata Wangkang. Hal yang hampir sama dengan kata Muaraogan yang berubah menjadi Marogan. Ini adalah pendapat ketiga mengenai asal-muasal namo Tuan Kentang. Kemungkinan yang keempat Tuan Kentang berasal dari kata Tuan Wangkang sebagai daerah yang dikenal sebagai tempat berkumpulnya Wangkang. Maka pastilah di sana berdiam mula sodagar pemilik Wangkang. Sodagar ini disebut dengan menggunakan kata kehormatan Tuan yaitu sodagar pemilik Wangkang. Dengan begitu muncullah kata Tuan Wangkang yang mewujuk kepada si sodagar China pemilik Wangkang. selamat menikmati. See you today. Berarti kena menikmati peng rewind schaft оруж gan dan ke Schritt dan dan Benda menghiasi panggung Benda tidur keku dalam pelukan Demikianlah video Mangdayat mengenai daerah Tuhan Kentang Kalau Makce Bice seneng dengan video Mangdayat Jangan lupa di like dan komen membangunnya Share juga kalau menurut Makce Bice bermanfaat Mohon support juga channel Mangdayat dengan subscribe Dan klik tanda loncengnya Agar Mangdayat bisa terus mengangkat dakwah Sejarah, budaya, wisata Dan dinamika kota Palembang pada khususnya Dan Sumatera Selatan pada umumnya Kalau ada yang kurang berkenan Baik dengan narasi ataupun video Mangdayat mohon maaf Kepada Allah Mangdayat mohon ampun Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Ah, ah 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 Terima kasih.